oke ketemu lagi di tantos golden nah kali ini kita akan mengganti oli untuk mobil sigra karena mau bagaimanapun yang namanya oli itu harus rutin diganti ya dan saya mengganti untuk oli sigra ini setiap 10.000 km atau sekitarnya jadi ya mungkin 9.000 hampir 10.000 ataupun mungkin pernah kelewatan hampir 11.000 itu sudah saya ganti nah sekarang saya mau ganti lagi ini saya baru beli online nanti kalau kalian juga pengen beli online kalian bisa cek di deskripsi untuk toko onlinenya dan saya memakai yang 5W30 biasanya atau dulu pertama kali mobil ini datang jadi mulai dari 10 eh berapa ya dulu 5 km ya jadi dulu itu mulai datang ini ini saya ganti dengan oli 0W20 biasanya itu karena mobil baru dan mobil LCGC 1000cc ini saya menggunakan yang paling encer 0W sampai 20 nah karena mobil ini sekarang untuk kilometernya sudah mencapai hampir 200.000 ini sekitar 100 100 berapa ya 150 atau 170.000 mobil ini jadi sekarang saya memakai yang lebih kental yaitu 5W30 langsung kita coba buka aja dulu ya nah ini dia untuk olinya saya pakai Cell Helix Eco Plus 5W30 untuk LCGC terus coba kita cek ke asliannya ya kita coba cek ke asliannya original apa enggak soalnya oli ini rawan banget ya oli ini rawan kalau kalian sampai dapat yang tidak original itu juga akan merusak mesin nah jadi di oli Cell Helix Eco Plus ini disini ditutupnya sini ada semacam kode ini digunakan untuk melihat ke aslian dari oli ini coba kita cek dulu ya nah di bagian tutupnya ini disini ada segel dan juga nanti ada kodenya di dalam sini serta bagaimana cara ngeceknya jadi ini harus kita pastikan dulu ketika datang ini apakah segelnya masih aman atau tidak gitu ya kita coba buka oke disini oke nah disini ada semacam link ya link untuk membuka ini apa itu namanya link untuk membuka kodenya http apa ini ya coba kita oh pakai barcode bisa pakai barcode bisa guys oke kita buka kita buka berat banget oke coba kita buka kita barcode aja oac shell.com kita langsung scan aja ya nggak usah ke chrome langsung ke shell ini verifikasi keaslian oke oh ini dulu saya sudah pernah tapi lupa caranya makanya kita langsung scan mohon digeser ke kanan oke terima kasih lanjutkan oh ini notifikasinya ini adalah produk pulma shell yang asli kode verifikasi blablabla terima kasih anda telah membeli hmm gitu guys caranya ngecek guys seperti ini cara ngeceknya coba kalau kita cek ulang coba kalau kita cek ulang bagaimana hasilnya guys asesial.com kita coba cek ulang kode benar tapi sudah pernah di scan 1 kali saat ini layanan oke nah berarti menunjukkan bahwa kode ini ini ketika kita membuka yang pertama itu memang asli dan baru pertama dibuka setelah kita buka kembali kita scan kembali ada seperti ini kodenya memang benar tapi sudah pernah di scan sekali berarti tandanya ini original dan kode ini memang hanya dipakai untuk oli saya ini tadi gitu ya nah langsung saja kita mengganti olinya ke mobil sigra ini oke nah langkah-langkahnya adalah pertama kita naikkan dulu roda sebelah kiri depan ya ini kita angkat dulu agar apa agar pertama kita bisa masuk ke kolong yang sana itu untuk melepas baut mengeluarkan olinya jadi kita bisa masuk pertama yang kedua agar olinya ini turun ke titik terendah yaitu lubang pembuangan oli jadi nanti olinya bisa terbuang habis makanya kita angkat dulu roda depan sebelah kiri jangan lupa hand rim harus ditarik dulu ya biar biar gak gerak rodanya karena kalau diangkat rawan sekali bahaya juga nah setelah itu kita kendorkan bagian dari kita buka dulu ya oke nah ini kita buka dulu tutup mesin eh tutup olinya tutup oli mesinnya ntar saya cantolkan dulu oke nah jadi ini dibuka wah berat banget ya padahal dulu juga cuman pakai tangan ntar saya pakai tang dulu ya nah ini tadi sudah saya kendorkan pakai tang sekarang kita buka nah seperti inilah dalamnya gelap ya karena seperti ada cover apa sih itu nah itu rantainya kelihatan tapi dalam banget oke ini dibuka ya dibuka tapi gak usah dilepasinnya saya di kendorkan seperti ini aja biar apa biar tidak terjadi kevakuman udara yang ada di dalam sini jadi nanti olinya bisa lancar untuk pembuangannya ini bisa lancar oke setelah itu kita siapkan wadah untuk tempat pembuangan olinya nah jadi kita siapkan wadah untuk pembuangan olinya dan juga kita siapkan kunci ring ukuran 14 untuk membuka baut pembuangan bautnya ada di sana nah bautnya di sana kita taruh wadahnya tepat di bawahnya sini lalu kita buka pakai kunci ring jangan lupa membukanya arah berlawanan jarum jam kenceng banget guys nah akhirnya terputar juga kita putar pakai tangan karena setelah dibuka pakai kunci langsung ringan ya guys pelan-pelan kalau sudah hampir lepas tangannya langsung pergi aja biar gak glue perut oli pelan-pelan olinya mau keluar 1 2 3 tetap kena guys tangannya guys gak apa-apa hati-hati bautnya jangan sampai kotor bautnya jangan sampai kotor kita tunggu sampai olinya keluar sampai titik terakhir tetes terakhir nah kalau sudah tidak netes lagi alias sudah habis kita masukkan masukkan kita pasang lagi untuk baut penutup lubang pembuangan olinya ya pastikan ini tidak kotor pastikan tidak kotor guys kita pasang dulu masuk dulu oke kita pasang pakai tangan dulu ya nanti kalau langsung pakai kunci ring takutnya gak pas kalau pakai tangan kan ada perasaannya oke terus kita kencangkan menggunakan ring 14an yang tadi sampai benar-benar keras seperti awalnya oke setelah itu dilap ya biar nanti kelihatan dia bocor atau tidak dilap pakai kain nah jadi fungsinya kenapa kok harus dilap untuk bautnya dan sekitarnya yang terkena oli tadi gunanya untuk ngecek guys untuk ngecek apakah nanti setelah penggantian oli ada yang rembes di baut pembuangan ini jadi harus dilap ya dilap sampai bersih biar kelihatan biasanya biasanya ada yang mengencangkan bautnya ini kurang kurang benar akhirnya rembes dan akhirnya habis nanti olinya jadi jangan sampai seperti itu makanya kita lap sebagai cara ya cara untuk mengetahui bocor atau tidak setelah dipakai jalan setelah diganti oli dipakai jalan nanti rembes apa tidak nanti biar kelihatan kalau tetap bersih berarti aman guys gitu oke waktunya kita ngisi oli nah untuk pengisian oli saya menggunakan corong buatan dadaan ini ya ini dari air mineral yang 1,5 liter itu kita potong segini nanti kita gunakan untuk ngisi oli biar tidak tumpah gini guys nah seperti ini oh iya untuk info saja jadi filter oli ini saya gantinya itu setiap 20.000 kilometer jadi 2 kali ngisi oli baru saya ganti untuk filter olinya juga nah kebetulan beberapa bulan kemarin itu saya ganti oli plus ganti filter jadi untuk yang kali ini saya tidak mengganti filter olinya nah untuk kapasitas olinya disini kan kita beli yang 3,5 nah karena mobil sigra saya ini adalah yang 1000 cc jadi kita ganti olinya itu cukup di 2,7 liter saja gak sampai 3 liter oh maaf ini 3 liter ya bukan 3,5 jadi kita ganti olinya ini gak sampai 3 liter guys nanti kita sisakan sedikit ya kita kira-kira aja lah garis bawah ini atau kurang dari garis bawah ini intinya kita cuma butuh 2,5 sampai 2,7 liter saja untuk sigra yang 1000 cc milik saya ini kalau yang cc 1200 itu kalian bisa di 3 liter kalau plus ganti filter filter olinya kalau tidak ganti filter oli yang gak sampai 3 liter gitu kenapa kok beda antara ganti filter dan tidak ganti filter karena untuk ganti oli beserta ganti filter itu di dalam filternya nanti akan terisi oli baru nah kalau tidak ganti filter oli di dalam filter oli itu sudah ada olinya jadi gantinya gak perlu banyak banyak gitu guys yuk kita langsung saja isi ke sini kalau kita menggunakan corong ini kita ngisi sendirian saja bisa guys pelan pelan ya nah gak akan tumpah kalau pakai corong gak akan tumpah ya kalau di dealer atau di bengkel sudah pasti ada corong khusus ya tapi karena ini kita di rumahan ya kita ngisinya seperti ini saja gitu nah kita sisakan sedikit disini ya segini saja ini sudah sekitar setengah liter yang kita sisakan jadi yang masuk ke sini antara 2,5 sampai 26 atau 2,7 liter sudah itu saja cukup nah setelah itu kita kencangkan lagi tutupnya nah sebenarnya disini kita sudah ada stick indikator ya stick indikator ini gunanya untuk ngecek keadaan oli kita itu kotor apa bersih terus juga bisa dipakai untuk indikator kita olinya kurang atau lebih bentar, nah disini ada dua titik ini titik terendah, ini titik teratas jadi kalau bisa kita ngisi oli itu nanti antara dua titik ini jangan sampai lebih dari batas ketinggian jangan sampai kurang dari batas paling bawah ini coba kita cek ya nah disini olinya bening ya sudah ganti kita berada di titik ini bentar, kurang fokus oke, nah ini berada di bawahnya titik yang atas jadi kita pengisian olinya ini sudah pas kita masukkan lagi ini stick indikator ya bisa buat ngecek oli bersih atau tidak dan juga olinya kurang atau lebih gitu guys nah cukup sekian ya untuk pengisian atau penggantian oli menggunakan oli Shell Helic Eco Plus LCGC 5W30 subscribe channel ini bila kalian suka dan tinggalkan komentar mungkin kalau ada pertanyaan seputar mengganti oli atau video saya mungkin kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar terima kasih